Dakwa Setia Novanto kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik. Dalam persidangan hari ini, Jaksa kembali menghadirkan sejumlah saksi untuk membuktikan dakwanya terhadap Setnov. Sidang kali ini mendengarkan keterangan tujuh saksi dari PNRI, Dukcapil Kemendagri, dan pengacara El Sasyad. Pada persidangan kami selalu, Jaksa telah menghadirkan lima saksi yang diantaranya tersangka Anang Sugiana Sudiarjo, serta dua terpidana kasus KTP Elektronik, Andina Rogong dan Sugiharto. Dalam sidang itu, Jaksa juga memutar rekaman percakapan antara pengusaha Yohanes Marlim, Andina Rogong, dan Setia Novanto yang tengah membicarakan proyek KTP Elektronik. Sidang lanjutan proyek KTP Elektronik dengan terdakwa Setia Novanto, Jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Tujuh orang saksi yang dihadirkan, antara lain mantan dirut Perum PNRI Isnu Edy Wijaya, mantan dirut PT Land Industri Wahyudin Baginda, karyawan PT Java Trade Utama Jimmy Iskandar Teja Susila, ketua tim teknis pengadaan proyek KTP Elektronik Husni Fahmi, pengacara Elsa Sharif, dan pensiunan staff Ditjen Dukcapil, Rudy Indarto, dan Yudi Pramadi. Sesaat sebelum sidang dimulai, Setia Novanto mengakui adanya rekaman yang diputar pada Kamis 22 Februari lalu. Salah satu bagian rekaman itu menyinggung soal dana sebesar 20 miliar jika kasus ini sampai ditangani oleh KPK. Rekaman sih kalau dengannya semalin dengan Adi memang ada, tapi soal masalah 5 persen saya nggak pernah denger. Kalau yang ini kan Bapak bilang 20 miliar untuk uang KPK itu kan? Enggak, itu kan masalah bukan untuk KPK. Tapi itu soal Bapak? Kalau itu kan masalahnya kan kalau kita sudah hal-hal yang berkaitan dengan hukum kan pasti untuk membayar masalah yang resmi semuanya itu ya sangat tinggi. Ya macam-macam ya, membayar pengacara, membayar lain-lain yang resmi ya. Itu sangat besar. Baik, ini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Rony Satria dengan laporan komprehensifnya. Selamat malam. Rony, apa perkembangan dari fakta terbaru di persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto hari ini? Selamat malam Indra. Kalau kita lihat tujuh saksi yang sedianya ingin dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Mum pada sidang lanjutan kasus megakorupsi KTP elektronik pada hari ini. Namun baru empat saksi saja yang baru didengarkan keterangannya pada hari ini. Tiga lainnya akan dilanjutkan ataupun ditunda hingga Senin depan. Dan kalau tadi saya sempat men-highlight beberapa poin dari empat keterangan saksi ini. Kalau kita lihat yang pertama adalah dari mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Isnu Edi Wijaya. Yang tadi sempat dicecar oleh Jaksa Penuntut Mum terkait dengan sisa uang yang telah disetor oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia ini. Yang kalau kita tahu tadi, kalau kita tahu ini merupakan klarifikasi dari kesaksian yang diberikan oleh Adres Ginting. Di mana Adres Ginting ini merupakan Ketua Manajemen Bersama Konsorsium PNRI. Yang ketika pada tanggal 19 Februari yang lalu mengatakan bahwa konsorsium PNRI menerima setoran dari Kemenderagi sebesar 1,17 triliun rupiah. Yang hanya 400 miliar rupiah ditransfer oleh PT Quadra Solution untuk PT Biomorph. PT Biomorph ini merupakan penyedia alat biometri ataupun AFIS. AFIS adalah Automated Fingerprint Identification System yang kita tahu perusahaan ini dimiliki oleh Johannes Lim. Namun ketika ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum kemana sisa 600 miliar rupiah ini, ia tidak mengetahui kemana uang tersebut mengalir seperti itu. Nah hari ini dihadirkan Direktur Utama atau maksud saya mantan Direktur Utama Perum PNRI yaitu Isnu Edy Wijaya di mana ia juga mengatakan tidak mengetahui kemana sisa 600 miliar rupiah ini lari seperti itu. Nah namun tadi sempat dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum pasca persidangan yaitu Irin Putri yang cukup menyayangkan bahwa masih tidak ada keterbukaan dari Isnu karena JPU meyakini bahwa Isnu selaku Direktur Utama Perum PNRI harusnya mengetahui banyak hal terkait dengan bagaimana konsorsium ini atau PNRI ini bisa menjadi leading dalam konsorsium tersebut. Kemudian bagaimana proses dari tender ini berlangsung, kemudian bagaimana pembagian-pembagian keuntungan yang didapatkan dari proyek ini dan lain sebagainya. Namun disayangkan tadi banyak sekali informasi yang tidak bisa dijawab oleh Isnu dalam persidangan. Nah kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Elsa Sarif, kita tahu bahwa Elsa Sarif merupakan mantan dari pengacara Nazarudin yang banyak keterangan-keterangan yang disampaikan Nazarudin termasuk juga Miriam S. Hariani yang juga sempat Elsa Sarif ini menjadi klien dari Miriam S. Hariani dan tadi disampaikan oleh Irim Putri selaku jasa penuntut umum mengatakan kehadiran dari Elsa Sarif ini adalah untuk menggali ataupun mengklarifikasi apakah BAP yang dicabut oleh Miriam S. Hariani ini adalah benar adanya. Karena memang BAP yang dicabut ini menjadi salah satu bukti yang dibawa oleh JPU sebagai bentuk dari nama-nama apa yang dia sebutkan, kemudian pembagian-pembagian dan siapa saja mendapatkannya. Dari keterangan Elsa Sarif tadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Miriam S. Hariani ini ia sempat mendapatkan tekanan dari sejumlah anggota DPR yang disebutkan nama ada Markus Nari, Herman Harahab dan juga Setia Novanto, kemudian Faisal Akbar yang mengajaknya bertemu kemudian karena ketakutan ataupun juga merasa berkuluh kesah seperti itu, ia akhirnya menyampaikan kepada Elsa Sarif. Nama Elsa Sarif tidak menyarankan untuk mencabut BAP, namun tiba-tiba Miriam S. Hariani mencabut BAP tersebut dan hanya menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Elsa Sarif saat pemeriksaan di KPK kita tahu bahwa juga sempat Elsa Sarif diperiksa di gedung KPK dan tadi dalam persidangan tidak ada yang berbeda ketika Elsa Sarif juga keluar dari persidangan pasca persidangan tadi kita sempat bertanya, awak media menanyakan apa yang ingin ia sampaikan namun ia tidak mau berkomentar banyak dan mengatakan saya tidak menukar ataupun tidak merubah apa keterangan saya, apa yang saya sampaikan sesuai dengan BAP seperti itu. Bisa dikatakan semua keterangan-keterangan dari saksi termasuk juga dari dua saksi lainnya masih bisa dikatakan belum begitu mencapai titik terang seperti itu Indra karena banyak sekali puzzle-puzzle yang mesti dikuat oleh JPU mungkin melalui saksi-saksi yang lainnya kalau kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu pada beberapa anggota DPR kemudian juga dari sejumlah mereka-mereka ataupun dari kementerian dalam negeri dan lain sebagainya termasuk juga minggu akhir, maksud saya, Kamis kemarin juga ada tersangka atau tersangka Anang Sugiyana dan juga terdakwa Andi Narogong yang juga sempat dimentai keterangan sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Seteno Pantu yang bisa dikatakan cukup menarik untuk diperhatikan namun hari ini bisa dikatakan titik terang masih belum begitu kuat untuk bisa dikuat lagi dan JPU mungkin harus bekerja keras lagi untuk ke depan karena kita tahu bahwa Senin depan akan menjadi lanjutan untuk menguat kasus ini di dalam persidangan Indra baik, kita tunggu terus perkembangan dari persidangan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setiano Pantu ini terima kasih Roni Satria untuk laporan Anda Terima kasih telah menonton